Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi BOSS! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Hah! Hah! Goblok apa sih lo? Apa ada pelintir-pelintir kuping gue? Mana ada bulan madu pelintir-pelintir kuping? Lo kagak bisa bulan madu lo! Enak aja lo! Gue udah siap-siap di pelintir yang lain, mau lo pelintir kuping gue! Goblok banget! Udah, kita pulang aja dulu. Lo belajar dulu sama babi lo. Apa aja yang mesti di pelintir? Coba gue mantenan tadi pake beginian. Buset. Kayak Cleopatra gue. Ya ampun, istriku. Kok masih pake baju manten sih? Ini kayak ongki dong, udah siap tempur-tempur. Eh! Lo laganya siap tempur-siap tempur. Sono! Lo belajar dulu sama babi gue. Ngapain aja malam penganten. Jangan sampe lo pelintir lagi kuping gue. Kalo sempet lo pelintir kuping gue, gue bikin contor mulut lo terus gue cerain, tau gak? Duh, istriku. Teganya, 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 teganya. Keluar! Istriku. Akhirnya, pakar malam penganten juga yang ngasih tau ongki, baru ongki ngerti. Kalo babejali apaan tuh? Suruh naik dua gunung. Terus begitu turun, Suruh bersihin hutan. Terus suruh nyari lobang palem botol. Suruh bersihin rumput-rumput. Iya apaan tuh? Bener lo udah ngerti. Iya. Awas lo kalo salah lagi. Nah sekarang, rohaya tengkurep deh. Kayak kuda-kudaan. Coba. Gini. Iya. Kata si pakar, katanya, suruh kayak kuda-kudaan. Nah, pantatnya agak agak nungging. Nah. Jelas? Udah. Siap ya istriku ya. Hats! Hats! Eh ongki, lu kenapa cengayasan sendiri begitu? Mertuaku, rupanya kalo suami istri itu pasti ada kontak batinnya ya. Wongki lagi inget rohaya. Waktu bulan madu dulu. Eh, katanya lu mau masakin buat gue. Kok lu malah ngelamun gitu? Udah, lu sekarang masakin dulu buat gue, ntar lu baru ngelamun lagi ya. Eh, tapi kuda udah dalam perjalanan pulang. Iya, iya. Saya tunggu. Gimana, Donny? Gede-gedek sih kamu lagi, kamu lagi. Padahal udah ditamparin sama Mas Donny. Tapi paling kuatnya cuma lima menit, abis itu gede-gedek lagi. Aduh Donny, kamu sih bandel. Kan dukunya bilang juga belum sembuh. Masih dua ronde lagi. Lagian, kalau ngambarin kan ada mantranya, ada bacaannya. Kamu main bawa aja. Oh, begitu mah. Kesi, kamu tau gak mantranya apa? Eh, mana Kesi tau. Orang tadi dukunnya cuma nanyain biodata sama Kesi. Punya sih mah bangga, organisasi apa. Ngomong mantra. Yaudah mah, kalau gitu panggilin lagi deh tukang tamparnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alda pulang nih. Hah, si Donny kan ini? Siapa nih? Ah Missy, anda tau dia si Donny, saya ini bapak tirinya. Donny, kenalin. Ini bapak tiri kamu. Astaghfirullahaladzim. Mama dapat dari mana yang kayak gini? Ngeliat potongannya sih kayak pegawai kelurahan nih. Cendal kan kamu? Eh, ajakan cendal kan kamu ya Donny? Ah saya ini supplier kerupuk sanjay dari Bukit Tinggi Iya Donny, mama kenal sama bapak kamu ini Waktu dia nyuplai kerupuk sanjay ke mama Terus mama ekspor ke luar negeri Setelah itu dia suplai yang lain Sampai mama hamil ini Hah? Jadi kamu nyuplai mama saya tanpa SIM? Sembarangan kamu ya Donny Alegal perbuatan saya ini Walaupun saya tukang supplier Punya STNK saya dari KUA tau gak kamu ini? Ah waktu pesta kamu kan hadir Cuma kamu mencelengak-mencelengok aja waktu itu Gara-gara kamu gila sih dulu Jadi kamu gak tau love story-nya mama sama bapak kamu ini Gede-gede gak gini Gede-gede gak gini Harus ditampar gede Sini Udah 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 jangan diterusin Udah panggilin tukang picit yang biasa micit Udah suruh kemari Dia selain micit juga bisa nyembuhin keseh Tukang urut itu maksudnya? Iya-iya Ah iyalah Saya pergi Adoni Di samping supplier Saya ini suruh di rumah ini Saya permisi dulu ya Kasih luar lah ini yang duit Saya permisi dulu ya Ya cepat Mudah-mudahan Ongki ada masalah sama mertuanya Mertuaku Ini Ongki masakin masakan spesial buat mertuaku Masakan apaan tuh Ki? Hah? Gue kagak tau Gue kagak gimana nih masakan Yee Ini masakan padang Namanya gulai tunjang Eh enak lagi Ongki ngerti masakan padang kok Iya enak Iya enak Aduh Ki Lu tuh emang bener-bener jago masak yee Gue kagak salah milih mantuk lu tuh Bener-bener hebat Aduh Ki lu belajar dimana bisa masak pinter begini Ki Tau aja Pasti mas Rosa di kantor polisi ketemu si Siti Terus si Siti bawa pulang Mau gak mau Aie mesti bawa balik si Siti Karena si Aimin belum selesainya didiknya Hah? Ngapain si Aci mojok disitu? Aci Ngapain lu mojok disini? Lu ada masalah? Aduh Aci mah tidak punya masalah Justru Aci mah nyeri masalah Tapi disini gak ada yang punya masalah Eh Bingung jadi Si Siti ada di dalam gak? Siti juga gak ada masalah Siti mah sudah aman Ada di rumahnya bulurah Jadi gak ada masalah Assalamualaikum Assalamualaikum Aku maaf Eh Pak Anit cobain deh masakan ongki Makan yuk duduk Gak usah gak usah makasih Silahkan aja deh Baru aja makan Begini ya Mun Aie kan udah bikinin baju Buat Siti tuh Terus Aie mau suruh Siti pasin Jadi boleh gak Aie bawa Siti ke rumah Untuk ngepasin bajunya Aduh Pak Ani gimane sih Kan baru aja mas Rosso ngapor Ameh polisi Kalo si Siti ilang Ya si Siti belum ketemu Terus mas Rosso ketemu Aie Min gak? Yee Aie Min kan juga ilang Gimana sih Masa Pak Ani kagak tau Iya 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 Terusin aja makannya Nggak abis ya Udah ya abisin dulu deh makan lah Ada masalah gak? Aman aman semuanya beres Bukan Aji Bener ada masalah Kenapa kalo Mas Doni yang gampar kok sakit ya Ma karir apa lagi ma Ya yang mesti Doni jalanin Sebagai kandidat presiden Aduh kamu diem dulu Mana ini mama yang harus dengerin Sementara Ini pengurutnya sudah udah bawakan Kenapa Doni yang ditapar orang yang sakit si KSI kok Saya tau bu Saya marah terhadap dia Pengobatan ini perlu tiga ronde Baru seronde sudah dibawa Saya cabar lagi Aduh ibu KSI Masih gorek-gorek juga ya Iya Aduh Saya obatin ibu ya Pendidikan terakhirnya apa? Kursus di tempatnya Mas Doni Oh kursus Kalo makanan kesukaannya apa? Tempe goreng Semacam tempe goreng begitu Pernah dinas di angkatan laut Aduh Bapak ini pietong Kok malah nanya yang macem-macem Udah segera diobatin aja Iya iya baik bu Saya obatin bu Sebentar ya Aduh mudah-mudahan sekali ini aja jadi orang berguna Siapa tau ada masalah di dalam Enak kan mertu aku Enak banget kemasa aneh Oke aja cuma habis satu Mertu aku sembilan Iya bangsa kenyang gue Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Roso gimana? Ketemu kagak sama Rohaye? Jadi begini mun Tadi sewaktu perjalanan mas Roso menuju ke terminal Mas Roso ketiduran Nah disitu mas Roso bermimpi mun Orang Jawa Timur sendiri itu yang ngomong Kalo di Jawa Timur itu gak ada gunung gede mun Yang ada gunung panderman Yaudah mas Roso dituntun oleh mimpi mas Roso Supaya gak jauh-jauh ke Jawa Timur mun Capek mun Aduh Mas Roso ini jadi orang goblok banget ya Mana ada gunung gede tuh di Jawa Timur Yang ada gunung gede tuh di Bogor Emang jadi laki-laki gak gak becut Mas hanya orang yang gak ilahkan Nggak gak kata gue Gitu ada sih mas Roso Maafkan mas Roso mun Gak gak bisa minta maaf Mungkin anak terima udah pergi sana Mungkin anak lantas Roso begitu Mun boleh makan dulu Kada boleh kada udah habis Meree 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 Laper mun Biarin Saya tidak menduga Mun bisa sih kasar itu sama Roso Aduh hancur hidupku Mun Pegangnya kamu mun sama aku Mas Roso Mas Roso sedang ada masalah apa mas? Kayaknya Bu Aci itu dilahirkan untuk menjelesaikan masalah Aduh Bu Aci Saya punya masalah Bu Aci Tunggu 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 Masalahnya apa? Aduh masalahnya sangat berat sekali Bu Aci Saya sebagai suami Harga diri saya merasa diinjak-injak oleh istri saya Masa saya dikatakan goblok oleh istri saya Dan saya juga diusin dari rumah ini Aduh Bu Aci Padahal saya tidak merasalah apa-apa Bu Aci Tapi saya sangat mencintai istri saya Saya gak tahu lagi harus bagaimana Aduh hancur hatiku Bu Aci Aku sangat sedih Menderita Aduh itu mah masalahnya berat sekali ya Sangat berat Bu Aci Mas Roso tapi masih cinta sama Mun Jujur Saya sangat mencintai Mun Dari lubuk hati saya yang paling dalam Bu Aci Tapi tenang ya Memang Aci itu dilahirkan untuk menyelesaikan semua masalah Bu Mas Roso tenang saja Biarkan Bu Aci bicara sama Mun Saya akan jelaskan sama Mun Bahwa pernikahan itu tidak boleh dipakai main-main Benar Karena harus ingat janji kita waktu nikah Iya Harus saling mencintai ya kan Benar Bu Sekarang saya akan menyadarkan Mun Memberikan pengertian pada Mun Setelah itu Mas Roso dengan Mun akan damai kembali Itu saya jamin Iya Tolong saya Ibu Aci ya Uuuu mas Roso Mun mendadak pada Mun tadi terlalu kasar sama mas Roso Pasti mas Roso merasa terpukul dan terhina Iya Apa mas Roso masih mencintai Mun? Iya mas Roso masih mencintai Mun Kalau gitu maafin Mun ye Mun janji Mun kagak berbuat begitu lagi deh Iya sudah mas Roso maafkan Jadi kita damai sekarang Mun Aduh Peres lagi Aci gak ada gunanya lagi Bagaimana? Enakan? Enakan pak Saya memberi pengumuman Bapak-bapak Ibu-ibu Dengan ini saya nyatakan Bahwa Ibu Kesi Sembuh Total Mbak-bapak Tidak ada gunanya lagi Entar kasih gedek-gedek lagi dong Abis mas Nuni mau jadi apa dong? Ini ada apaan ya? Anak mengerti sayang Dari tadi main tempar Terus presiden Anak-anak mengerti sayang Ibu Kayaknya Ibu punya masalah ya? Iya bu Masalah apa? Saya punya utang 5 juta Sampai sekarang belum bisa bayar Bagaimana Aci mau menyelesaikan masalah? Aci sendiri gak punya uang Ibu ada masalah sama suami gak? Enggak Sama anak-anak? Enggak Kalau di sekitar sini Ada yang punya masalah gak? Ada bu Sebelah sana Saban hari ribut Terus sampai sekarang gak habis-habis Terima kasih ya bu ya Iya ya bu Sekarang apa mau kamu? Masih kurang mau belanja itu Ya belas kurang Karena apa? 5 juta tidak cukup Belum yang kuliah Belum yang SD Yang SMP Buang belanja kan anak Kemarin aja juga Dapat harisan papa kasih kak Dapat jual mobil papa kasihnya Masih kurang Buat bayaran istri sudah cukup Oh keterlaluan ya Orang juga tahu Bukan saya itu Masalahnya bukan itu Bapak kan pagi berangkat Sampai malam itu rapah Kau kenyal benar Keterlaluan Wah kamu ragukan Sekarang begini Kamu Eh eh stop Stop Aduh Bukanlah bapak berkelahir begini Agama tidak pernah mengajarkan Suami istri untuk bertengkar Aduh Apalagi dengan emosi Seperti kalian Barusan saling menghina Kalian harus ingat Waktu janji menikah dulu Untuk saling mencintai Menyayangi Menjaga kerogonan Ya kan? Ini juga kalian Kenapa sih Suami istri sedang bertengkar Malah ditotan Aduh Ibu ini bagaimana sih Kata-katanya emang begitu Teman-teman saya juga nunggu giliran Sama kayak kita ya Astagfirullahaladzim Jadi kalian semua Mau nimrung ikut berkelangi juga Keterlaluan wasya Allah Memang kata-katanya begitu Bu Sesuai yang diperintahkan oleh bapak itu Iya Disuruh bapak ini Ya Eh kamu Kamu ya Masih muda Udah membiarkan mereka bertengkar Ngadu domba kamu ya Itu kasihan suami istri Sampai bertengkar begitu Ceritanya memang begitu Cerita apaan? Ini latihan untuk pementasan minggu depan Apaan tuh? Sandiwara Aduh Haji gak berguna lagi Yang itu banyak bilangan Pinter Ini atur lagi ditanda apa nih? Yang itu hati-hati Ah bener-bener pinter loh Siti Pak Widjaya Pak Tolong dites ma Ini saya bukannya nyombong nih Pak Ini yang mustinya pelajaran nih Satu hari kelar Ini baru setengah hari Udah apalah semuanya Gak cuman atur pelajaran Tapi banyak pelajaran Pak Ayo Pak Widjaya Jangan malu-malu Pak Ayo tes dia Pak Iya Ya Nah begitu dong Pak Sekarang bisa kelihatan nih Hasilnya Siti Pak Udah sekarang Pak Widjaya sendiri aja deh Yang ngetes deh Terserah pelajaran apa aja dulu Silahkan Karena saya dari kepolisian Maka pelajaran rambu-rambu Mulai lintas saya dahulukan Oh boleh-boleh silahkan Suka-suka aja Pak No problem Ya ayo Siti Silahkan ini apa ya Siti Itu di larang bunting Ya bagus Yang ini Yang itu di larang parkir Terus yang ini Yang itu di larang bunyi raksan Tuh Pak Silahkan Pak Terusin aja Terusin aja Apa lih Iya bagus Yang ini Yang itu di larang masuk Betul Yang ini Yang itu tempatnya belang Iya betul Bagus Yang ini Yang itu di larang utar Iya betul Yang ini Yang itu boleh belok kanan Pak Anak kecil udah tau Pak Kita aja yang udah gede Belum tentu bisa Terus-terus Terus-terus Pak Terus-terus Iya betul Yang ini Yang itu teteknya Eh Min Bagaimana kamu ngelajarin ini Di dalam rambu-rambu lelitas Tidak ada teteknya Gak apa Saya gak ajarin begitu Pak Siti Gak dimana ini Tetehnya Gak ada tetek-tetehan di sini Kena Gue ngasih tau aja Bukan kayak begitu Ayo apa ini Apa ini Apa ini Coba Jalan bergelombang Teteknya Ini apa Coba 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 Apa di Siti Yang itu Teteknya Kan dengar sendiri Dia bilang teteknya Kalau begitu Kamu ajarin seminggu lagi di sini Biar beres Siti ya Ya Pak Kamu ajarin seminggu lagi di sini Pak 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 Waktu kecil dulu Hidup keluarga gue bisa dibilang susah Dan sekarang Waktunya gue untuk jadi bos Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan Kan kata Koko pelanggan adalah Raja Terus Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih Terima kasih Terima kasih.